Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Desa dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir. Yang saya hormati Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta para Rektor. Yang saya hormati para Kepala Desa, seluruh Pimpinan, dan Direktur Badan Usaha Milik Desa, Bum Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan para Pendamping Desa, para Peserta Rakornas Badan Usaha Milik Desa, hadirin dan undangan yang berbahagia. Sejak 2014, pemerintah dan kita semuanya telah berkomitmen untuk membangun negara kita, Indonesia, membangun dari pinggiran, membangun dari perbatasan, membangun dari desa, bukan Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris. Yang kita bangun juga bukan hanya yang besar-besar saja, jalan tol misalnya, atau pelabuhan, pelabuhan besar, atau airport, atau bandara, bukan itu saja, tetapi juga jalan-jalan di kampung, jalan-jalan di desa, embung-embung kecil yang ada di desa, dan memperbaiki pasar-pasar rakyat yang ada di desa-desa. Dan perlu saya ingatkan bahwa penyaluran dana desa sejak tahun 2015 sampai saat ini, kita sudah menyalurkan 400,1 triliun rupiah. Kok pada diem? Kaget. 400,1 triliun rupiah. Dimulai dari 2015, 21 triliun. 20,8 triliun. 2016, 46,7 triliun. 2017, 59,8 triliun. 2018, 59,8 triliun. 2019, 69,8 triliun. Dan 2020, 71,1 triliun. Dan terakhir, 2021, 72 triliun. Totalnya tadi, 400,1 triliun rupiah. Kalau kita lihat, APBD desa juga meningkatnya drastis sekali. 2014 itu rata-rata, ini rata-rata. 329 juta. 2014. 2015, itu sudah naik menjadi 701 juta. 2021, 1,6 miliar. Hati-hati pengelolaan dana desa yang jumlahnya tidak sedikit. Jumlahnya sangat besar sekali. Sekali lagi, 400,1 triliun itu duit. Wede sekali. Begitu salah sasaran, Begitu tata kelolanya tidak baik, Bisa lari kemana-mana. Ini perlu saya ingatkan. Tetapi, Dari data yang saya miliki, Fisiknya, Yang sudah terbangun itu juga kelihatan. Jalan desa misalnya, Sudah terbangun 227 ribu kilometer. Jalan desa. Embung yang kecil-kecil. 4.500 unit. Irigasi 71 ribu unit. Jembatan 1,3 juta meter. 1.300.000 meter jembatan. Itu dimetri. Bukan jumlahnya meter. Pasar desa, Ada 10.300 unit. Bum desa saat ini juga telah mencapai 57.200 unit. Ini kelihatan, kelihatan, kelihatan. Tapi, Semakin ke sini, Kita harus semakin fokus. Bum desa itu untuk apa? Oh iya. Dan untuk kualitas hidup, Tadi belum saya sebutkan. Untuk peningkatan kualitas hidup, Juga air bersih, Juga, 1,2 juta kilometer. Kilometer. Poziandu, 38.000 unit. Polindes, 12.000 unit. Drainase, 38 juta meter. Ini terbangun semuanya. Terbangun. Sumur, 59.000 unit. Paut, Ada tambahan, 56.000 unit paut. Ada fasilitas olahraga, Ada MCK, Semuanya dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Terbangun. Dan, Yang sangat drastis adalah, Kenaikan dari, Bum desa. Naik 600 persen. Tepatnya 606 persen. Dari yang 2014, 8.100 melompat menjadi, 57.200 Bum desa. Tapi, Jangan kita terpaku kepada jumlahnya. Kualitas aktivitas, Kualitas kegiatan yang ada di dalamnya, Harus betul-betul. Di lapangan itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, Oleh rakyat kita. Jangan hanya dapat sertifikat badan hukum, Kemudian buat pelang. Bum desa, Desa, Sukamakmur misalnya. Hanya itu saja. Tapi kegiatan di dalamnya enggak ada. Kegiatan, Kualitas kegiatannya tidak jelas. Ini yang ingin, Kita semuanya, Bekerja, Betul-betul memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat kita. disarankan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!